Hai teman-teman, selamat sore menjelang malam dari Tokyo, sekarang kita lagi mau makan ceritanya hari ini Mother's Day Hari Ibu Internasional yang dirayakan di Amerika dan di Jepang adalah tanggal 12 Mei dan karena hari ini hari spesial, Otosang mau traktir makan malam di Ayakiniku halal yang ada di daerah ini Buat kalian-kalian yang baru gabung, perkenalkan aku Mima di Jepang, channelku mengupas tentang keseharian di Jepang, jalan-jalan di seputaran Tokyo, Mukbang dan unboxing macam-macam deh pokoknya Tapi berhubung banyak turis muslim yang datang ke Tokyo dan marketnya, market untuk makanan halal semakin berkembang, mereka buka menu untuk kehalal Yakiniku Menunya lumayan bervariasi teman-teman, kalau yang aku lihat disini semua dagingnya adalah daging sapi, maksudku gak ada kambing atau daging halal yang lainnya ya Otosang udah belanja Nih ada cemilan kecil-kecil nih teman-teman, Hana Chang dari tadi teriak-teriak, taberu-taberu pengen ngerasain Liatin deh ini kayak kue semprong yang biasa dijual di Indonesia ya, bentuknya ini bulat-bulat panjang begini Kue yang dibeli namanya mini castella, ini termasuk kue tradisional di Jepang Oke guys, ini dia menunya, jadi tadi kita tanya yang mana yang halal dan yang mana yang non halal, beef non halal, ternyata semua menunya adalah halal Jadi tadi kita pesannya yang set, nanti aku tunjukin set menu-nya dan aku sekarang nunjukin ke kalian menu-menunya apa aja Ini ada daging pilihan, harganya persatuannya ya 3.980 yen dan ini short rib steak harganya 2.300 yen dan macam-macam banget ini potongan dagingnya Nah ini ada menu Korea, ini halal juga katanya, jadi disini ada seafood bungkigai, Korean pancake, kita pesan ini satu Menu yang lainnya ada disini miso soup dan lain-lainnya Nah ini adalah menu setnya, tadi kita pesan premium Wagyu set menu, Otosang yang pesanin ini Ini grape dagingnya A5, itu adalah daging Wagyu yang tertinggi Ini size-nya 360 gram, harganya 7.500 yen Ada macam-macam sih menunya, ini ada yang 600 gram 12.000 yen, kita gak pesan ini Ternyata disini ada ramen guys, jadi nanti di tengah-tengah makan atau sesudah makan Otosang mau pesan ramen Disini senangnya si pelayannya udah tau waktu iftarnya itu jam berapa Tadi kita dikasih tau iftarnya 6.36, jam 6.36 kita dihidangin pimi kurma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adidu Hidangan pertamanya adalah salad dan dakwahnya tadi udah dicampur sama salad bowlnya Ada siwitnya teman-teman, jadi kayak siwit korea gitu Enak deh, sausnya juga kayak saus kimchi gitu ya Selain rasa pedas, ada kayak rasa udang keringnya gitu Sekarang aku mau nyobain koreang tengkitnya dulu, gimana kan rasanya Ini tengkit sayur-sayuran ya Lortalnya udah keluar aja gitu Enak Aku kirain bakalan dari itu ternyata tulangnya itu masih lembut banget Terus adem banget Sekarang aku mau cobain si lidah sapi dihidang Dicelupin dulu ke bumbunya teman-teman Enak meskipun irisannya tipis, tapi dagingnya tuh berasa Terus nggak terlalu keras yang guli lidah yang cuman dipanggang gitu ya Jadi ini nggak tahu gimana teman-teman Tapi ini Ini dia set wagyu kita udah nyampe Ini ada tulisannya Ini potongan dagingnya Kulot, ini premium short rib Dan chunk tender Dan yang terakhir yang akan kita makan adalah yang ini Sebelum dipanggang, kita harus balurin dulu dagingnya dengan kuah yang ini Ya, bisa? Ya You must cook first Ya, yang aku rasa dulu Ini premium wagyu-nya teman-teman Nggak usah dibumbuin lain Lagi Tipis banget Tipis banget Enak banget guys Jadi tuh si lemaknya tuh mer di mulut Dan meskipun tipis lempuk Pas banget Enak banget nih Sekarang kita makan daging yang kedua Tadi tuh yang keduanya kulot bagiannya Daging yang seperti ini Yang pertama ini yang terbaik Kita akan terlalu belajar Lebih lebih banyak Dan kita makan Keduanya yang berbeda Lagi ini Lagi ini Lagi ini Lagi ini Lagi ini Lagi ini Yang ini rasanya beda banget sama rasa yang sebelumnya Dan aku kurang suka ya Jadi ini kayak daging biasa yang bisa tipis Jadi kayaknya tuh kayak ada alat Daging yang kedua tetap enak Cuma itu beda versi ya Sama versi pertama itu jauh bedanya Meskipun ini tetap enak Si daging yang ini Yang kedua Itu namanya kulot Itu masih ada lemaknya juga Dan tetap lembut sih Tetap enak Cuma nggak selembut yang pertama Sampai 있는데 Buong interview Tempat Terima kasih Baюда L diaphrag Dan Ai-anak Sekarang kita cobain dulu guys Beginilah kalau punya baby ya Kadang-kadang dia pentrum Sebentar kadang-kadang pentrumnya lanjut Dagingnya begini Yang chunk tender Daging yang ketiga ini tetap lembut Meskipun si irisannya tipis banget Tapi masih berasa si lemak-lemaknya itu Yang rada mencair gitu Cuman si tapi yang gak ngalahin yang pertama Ini adalah Daging irisan yang terakhir So guys Ini adalah irisan daging yang terakhir Yang ada di set menu kita Wais Wais, lihat itu Wais Wais Lupa minum supnya ya Jadi supnya ini Sup bening Terus di dalamnya Ada kaya siwit gitu Rumput laut Sekarang aku mau coba Ini kaya dashi ya Teman-teman Aku gak pernah Rumah yang sering sih Tunjukin dashi kayak gimana Sekarang aku coba dulu Daging irisan terakhir Dan Dagingnya bentuknya begini Terus ini ada lemak-lemaknya di ujung-ujungnya Aku kok rasanya lemaknya belum mateng ya Aku mau pakai begini Cobain irisan yang lainnya yang ini Daging irisan yang keempat ini Rasanya itu kayak ya Daging biasa yang kita beli di supermarket Ya cuman dia ada lemak-lemaknya Lumayan banyak lemaknya Jadi gak terlalu spesial Daging irisan yang keempat ini Tapi tetap enak sih teman-teman Otosa mau order satu menu lagi Teman-teman Masih lapar katanya Tapi kalau aku Kayaknya udah mulai Perutnya udah mulai begah Karena langsung dihajar Sama makan berat ya Langsung makan daging Biasanya aku lupa kuasa itu Makan dua menu Terus istirahat dulu Ini gak langsung main hajar aja Nah sekarang aku Mau makan kimchi dulu Biar gak terlalu nek Gak terlalu begah Karena ini kayak asinan Asinan sayur Jadi ya lumayan enak Kimchi-nya pedes banget Pedes banget Dan kel-kel banget sih Cambenya itu Beda sama kimchi supermarket Yang biasa aku beli Ini enak banget banget Kayak apa ya Kayak originalnya Autentic gitu Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Oke please Sudah cukup Guys aku ngobain ramen Ini ramen Miso spicy Spicy miso ramen Ini sebenarnya punya otosang Terus otosang bagi ke aku Terus disuruh nilai Nanti harganya Karena otosang gak boleh ditanya Ketika makan Mukbang-mukbangan Sekarang kita coba dulu Yuk Minyak guys Minyak ini enak banget Penikainya bikin sendiri Minyak Enak banget Minyak kuahnya Aduh Mantul Tuh 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 Aja ya Kita belum merasain ramen ini Yang full Oh ya Ini ramennya halal juga Jadi satu restoran ini Halal semua Tuh 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 Menurut aku Spicy miso ramen Menurut aku kuahnya itu kayak rasa tauco pedes Kayak tauco lendok pedes Tuh Cucokilenya buat orang kita yang sukakan pedes Suka tauco Ini pasti deh Top Jadi guys Di restoran ini Kita gak bisa walk in, kita harus order reservation sepedanya itu 2 hari sebelum datang Jadi sebenarnya waktu kita datang kesini tuh, otosan udah order 2 hari sebelumnya Dan untungnya pas banget dapat jam iftar sebelumnya kata lantai begini Kalau enggak jangan harap dapat tempat disini Karena si pangga yakinku ini tuh terkenal Aduh aku kekanyakan guys, sekarang kita lagi pesan dessert Jadi mau beli ice cream pengennya manis-manis ya karena belum minum dan makan Guys sukses banget makan disini Jadi tuh semuanya enak Si irisan lidah sapinya top banget Irisan bagunya top banget Irisan camprenernya top banget Terus ramennya, wih best banget deh ramennya Dan sekarang aku mau nyobain si ice cream Ice cream, matcha ice cream Aku mau cobain dulu, kasih bocah dulu deh Matcha Matcha, matcha, matcha Enak, tapi gak luar biasa enak So guys, gitu dulu vlog kali ini Vlog mukbang di hari ibu Mother's day nya Jepang Thanks for watching Jangan lupa buat kasih jempolnya buat video ini Terus tinggalin jejak di komen Dan please support channel ini ya teman-teman Bye 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 bye